Komando TPNPB OPM menegaskan, Demianus Magai Yogi telah melakukan upaya kudeta ke pemimpinan militer West Papua. Pernyataan ini disampaikan Sebi Sambom dari Markas Pusat Komnas TPNPB OPM, menanggapi KTT ke-1 yang digelar di Paniai baru-baru ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Damianus Magai Yogi terpilih menjadi Panglima Tertinggi TPNPB OPM West Papua pada konferensi tingkat tinggi 1 di Paniai. Kegiatan itu dilakukan dari tanggal 9 sampai 12 Agustus dan pada 13 Agustus Yogi dihukumkan. Dasar KTT-1 digelar di Paniai menurut pemberitaan jubi adalah instruksi dari Badan Pertahanan United Liberation Movement of West Papua, ULMWP. Menanggapi kegiatan tersebut, Komnas Pusat TPNPB OPM menolak dengan tegas KTT ke-1 yang digelar Damianus Magai Yogi. TPNPB OPM menganggap kegiatan tersebut sebagai upaya kudeta kepemimpinan militer revolusi West Papua. Itu namanya kudeta militer revolusi, jadi Komnas TPNPB OPM menolak kudeta militer revolusi yang dimainkan oleh Damianus Magai Yogi. Kami bisa curiga bahwa mereka itu adalah agen Indonesia untuk hancurkan persatuan militer TPNPB OPM yang eksis memperjuangkan hak politik penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Sebi Sambom kembali menegaskan, Panglima Tertinggi Revolusi di West Papua adalah Jenderal Goliath Tabuni yang dinobatkan dalam KTT TPNPB OPM di Biak pada Mei 2012. Itu sudah sah dan diakui dunia. Jenderal Goliath Tabuni adalah pimpinan tertinggi militer revolusi West Papua. Oleh karena itu, manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM tolak klaim Damianus Magai Yogi. Tambah Sebi Sambom. Kata Sebi Sambom, manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM yang sah, berhak untuk gelar KTT setelah melakukan penyusunan program dan perencanaan yang matang. Yang bisa buat KTT TPNPB OPM itu manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM. Damianus Magai Yogi tidak punya hak untuk bikin KTT TPNPB OPM sidang istimewa. Untuk ganti panglima pun bisa dilakukan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM. Jadi kami sudah simpulkan bahwa kelompok Damianus Magai Yogi, mereka diperalat oleh orang-orang yang merupakan agen Indonesia. Tegas Sebi Sambom. Dari informasi yang dihimpun suarapapua.com, peserta yang hadir dalam kekhiatan tersebut adalah anggota ULMWP yang ada di beberapa wilayah. Terima kasih. Terima kasih.